di Bekasi, Jawa Barat. Diduga disiksa oleh ibu kandungnya sendiri, Balita berusia 14 bulan tewas hari Minggu kemarin. Sebelum meninggal, ayah Balita perempuan ini sempat temukan buah hatinya dalam kondisi luka dan memar. Nampun juga ke sini, para bapak saya nih. Pengen ketemu gak sama cucu gitu. Ya udah, pengen ketemu. Pas pengen ketemu, ya udah, saya bawa ke sini. Tapi saya tanya itu lukanya di sana, di Pademangan. Katanya ada luka di jidat, itu doang saya ngeliatnya. Kini, Angga yang sudah berpisah dengan istrinya selama 3 bulan juga harus berpisah dengan buah hatinya Winda Wulansari untuk selama-lamanya. Setelah diatopsi di rumah sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur, Balita Malang ini pun segera disemayamkan di rumah duka di Jalan Pelebisit, Bekasi Timur, untuk kemudian dibawa dimakamkan di TPU Bekasi Poncol. Sementara ibu unda korban, Siti Nur Halifah, telah diamankan petugas untuk diperiksa di unit perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Bekasi Kota. Insiden ini terungkap setelah warga melapor ke polisi. Warga dan kerabat sering dapati ibu korban memperlakukan anaknya dengan kasar. Terus, ya itu jarang makan gitu. Jarang makan, terus? Terus, ya gitu dah makan dimin terus, enggak dimut-mut. Enggak dikunyah, tapi dimut. Begitu kalau dimut-mutah ditampar. Kadang-kadang mau enggak mau makan, kalau kasih obat, begitu dia. Pasti dikupu. Kalau ibunya itu kelihatan temperamental apa bagaimana? Kayaknya begitu, kalau dia lagi malah suami-suaminya, sama anak yang larinya gitu dia. Kisah serupa juga terjadi di Jakarta Barat. Akhir bulan lalu, seorang pengasuh bayi diperiksa unit pelayanan perempuan dan anak Polsek Kembangan. Perempuan yang berinisial F.Y. ini diamankan petugas karena menganiaya balita yang diasuhnya. F.Y. mengaku melakukan kekerasan agar bocah dua setengah tahun yang diasuhnya tidak rewel dan berhenti menangis. Kejadian ini yang baru sekali ini. Jadi karena ini juga sesudah keterangan dari pelaku sendiri bahwa dia juga pernah mengalami nasib yang sama pada saat pelaku berusia dua tahun. Hal serupa juga pernah dilakukan oleh pembantu rumah tangga di Garut, Jawa Barat, Januari lalu. Setiap delapan bulan ini direkam oleh warga di perumahan kawasan Tarogong Kaler. Video dengan durasi satu menit lebih ini pun viral. Kejadian ini pun dibenarkan oleh pihak keluarga. Pihak keluarga pun ungkapkan telah selesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Oh, udah dipulangkan ya. Kondisi si adeknya sendiri sekarang gimana? Sehat-sehat. Kondisi siapa ini? Baik. Sehat-sehat. Baik ya? Sehat-sehat. Meskipun telah diselesaikan secara kekeluargaan, polisi Resor Garut tetap menyelidiki video kekerasan terhadap anak ini. Namun itu segera ditindaklanjuti oleh keluarga, tetangga, dan RT setempat. Pada saat video itu sudah viral, kami menindaklanjuti dan kami menemukan bahwasannya memang sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Beberapa kasus ini semoga menjadi pembelajaran ya. Anak-anak khususnya Balita memang rentan terhadap kekerasan. Makanya perlu mendapat perhatian penuh dari orang tua. Kenali dan ketahui dulu asal-usul dari para pengasuh sebelum mempercayakan buah hati pada para pengasuh. Dan yang berikut jalin kekerabatan dan kepedulian dengan warga sekitar. Jika terjadi sesuatu yang tidak biasa, bisa jadi mereka yang akan melapor pada yang berwajib.